Di pemukiman padat di tengah kota Jakarta Pusat, Johar Baru ditemukan warga yang harus tidur dalam posisi duduk dan meringkuk. Beginilah penyelusuran pemukiman padat hingga perhimpitan dan membentuk gang senggol di Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Suasana lokasi tempat tinggal dapat dibilang kurang layak karena tidak tersedianya kamar mandi di dalam rumah hingga ukuran rumah yang sempit. Bahkan, saking banyak anggota keluarga dalam satu rumah membuat mereka tidur di luar rumah secara bergantian. Salah satu warga yang mengalaminya adalah Bu Hasnah yang tinggal bersama 13 anak dan cucunya dengan ukuran rumah 2x3 meter persegi. Bu Hasnah yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung terpaksa tidur malam dalam posisi duduk atau bahkan meringkuk di luar rumah. Hasnah yang ditinggal suaminya meninggal karena kecelakaan mengaku pasrah dengan hidupnya dan berharap ada yang membantu. Terima kasih telah menonton. Ada berapa orang dalam rumah Bu? Semuanya tidur duduk? Semuanya tidur duduk? Emang luas rumah Ibu ini ukurannya berapa Bu? 12 orang. 12 orang. 12 orang. Sama yang disonokin sama Bu. Ukuran rumah berapa? Ukuran rumah 3x2. 3x2. Ini memang sempit Bu ya? Sempit. Ibu udah lama tinggal sini? Udah lama? Udah lama. Udah legain gimana? Gak ada duitnya. Sehari-hari jualan apa Bu? Dagang apa gimana? Yang botol. Gak ada 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 botol. Mulung gitu Bu ya? Hmm. Itu yang Ibu bilang ada 13 orang ya? 13? 12. 12 orang. Itu anak-anak Ibu atau gimana? Cucuk. 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 Di rumah semua. Ambilan kontrak gak ada. Nah Ibu ini ngontrak ya Baga? Rumah sendiri? Rumah sendiri. Sejak kapan Bu tinggal di sini? Gak ada 20 tahun. Nelama sekarang keadaan saya berpajak mobil. Nah Ibu tidur-duduk begini, di luar? Di luar lagi. Ini aja aku sempitan. Ii gak takut sakit atau gimana? Ii dia paling sakit badan. itu tetangga gimana bu? ibu tetangga gimana? bahaya dulu sini mah paling ngasih makanan iya udah ngasih duit gak punya duit gak ada jana-jana di dalam gak ada kasur bu? atau gimana? di dalam gak ada kasur? kasur? gak ada kasur gak ada kasur sendiri WS juga gak ada ya? gak ada WS jadi kalau mau buang air besar keluar? suami kemana bu? di rumah suami kemana suami? suami sih ya gak belak mobil ibu arapannya ibu apa? arapannya ibu apa nih? arapannya ibu arapannya enak tidur enak mabie abie gedik bagus kayak orang lagi enak bocor kalau tidur nyemprap ke dalam rumah bocor kemana enak tidur ibu siapa nama ibu? ibu asna ibu siapa? ibu asna 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 diketahui tidur bersama anak dan cucinya di lantai tanpa menggunakan alas petugas keamanan setempat mengakui warga sekitar termasuk dirinya sendiri merasa prihatin dengan kehidupan ibu asna kemana dan dua warga sini gimana bang? ibu asna sebagai warga sini saya merasa kasihan ya ya tidur bergantian cucu anak tiga belas orang sama anak ya bagusnya yang gede gak tinggal disini yang tua tinggal di rumah istrinya ikut istrinya kalau dia tinggal disini saya terpaksa orang tua gila ini aja orang tua gila gitu sampai keluar sampai ke situ rumah dua kali tiga kalau hujan busur gak ada hawa gak ada kegiatan sebagainya saya sebagainya saya tiap hari keliling tiap malam keliling saya melihatin kondisi ibu ini ibu asna tiap malam kalau kedua sampai jam tiga dia nyari botong menunjukkan botong dapat dua dua karun jual buat cucunya makan bang ini kadang sama sekali peduli dengan bu asna ibu dari kelurahan atau kecamatan belum belum ini ya belum saya tahu ya padahal dia orang itu dipada datang itu pun belum direspon kali gimana orang kelurahan orang kecamatan harus keluarganya yang kesusahan kayak gini ini kan juga mengingat bang tinggalnya juga kan di tempat yang segang sempit kumuh seperti ini bang ya udah sempit ramai orang padat penduduk lagi bang ya padat kesian jadi sama sekali dari kelurahan atau kecamatan belum ada yang hadir belum ada yang datang sama sekali harusnya harusnya tengok lah dikit lah dibantu lah gitu memang suami ibu asna ini udah meninggal meninggal sejak habis pulang dagang ditabrak mobil kabur mobilnya kapan tuh bang udah ada 2 tahun jadi yang buasna sendiri yang mencari makan iya buasna pulang tunggu kepalah warga cukup 13 orang 13 orang cucu cicip termasuk anak termasuk anak dua dan anaknya yang satu kurang sehat jadi gak bisa kemana-mana nah abang sebagai warga ini harapannya apa ya harapan saya harus itu lah orang pemerintah gitu kita tengok lah dikit yang yang kedepan yang kasihan ya bang nama abang nama saya Agus Yadi Agus Agus Yadi Agus Yadi ya makasih ya Agus Yadi menyatakan hingga saat ini belum ada perwakilan dari kecamatan maupun kelurahan yang turun memperhatikan warga Gang Sengkol Sebagai informasi kawasan pemukiman seluas 2,4 hektare dan terdiri dari 11 RT ini dihuni oleh 1.200 kk atau sekitar 2.500 juta dengan kondisi yang kurang layak selamat menikmati